Zewawan tidak menyebutkan perseteruan antara dirinya dan Sakyamuni kepada Duan Sipeng. Ia tahu apa yang akan terjadi pasti akan terjadi. Di masa depan, ia dan Sakyamuni akan sampai di persimpangan jalan untuk menjadi ahli yang hebat. Saat itu, itu akan menjadi pertarungan sampai mati, dan hanya satu dari mereka yang akan selamat. Setelah memasuki Alam Nuwa, Zewawan dan Duan Sipeng keduanya meningkatkan kewaspadaan mereka. Alam Nuwa tampak damai, tetapi mereka dapat merasakan bahwa keamanan di alam itu tidaklah longgar. Untungnya, pencapaian Zewawan dalam seni formasi sangat tinggi sehingga dia tidak hanya berhasil menghindari patroli di perbatasan Alam Nuwa, tetapi juga menghindari deteksi banyak formasi pengawasan di perbatasan. Falling Horse City adalah kota terkenal di perbatasan Barat Nuwa Rilem. Kota ini juga merupakan pusat kota di wilayah yang luasnya ratusan miliar mil di sekitar perbatasan Barat. Di dalam kota, orang-orang datang dan pergi. Kota itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Pada saat ini, di luar kota Falling Horse, dua pria berpakaian lusuh berjalan memasuki kota, sambil memegang tangan seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Ketiganya berpakaian sangat sederhana. Meskipun gadis kecil itu hanya mengenakan pakaian yang terbuat dari kain kasar, wajahnya yang bulat sehalus dan seperti boneka porselen. Dia begitu imut sehingga orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mencubit pipinya. Ada 30 ribu prajurit kultifator yang ditempatkan di kota kuda jatuh, dan kota itu dijaga ketat. Namun, mereka bertiga berpakaian sangat sederhana, jadi mereka tidak melalui pemeriksaan yang merepotkan sebelum memasuki kota. Di antara ketiganya, seorang pria yang lebih mudah memegang tangan gadis kecil itu dan berkata kepada pria tampan di sampingnya sambil tersenyum, Saudara Duan, Anda sering berkunjung ke alam Nuwa, bukan? Anda tidak tahu tentang gunung tujuh emosi dan enam keinginan. Pria tampan itu sedikit malu. Ia terbatuk dan berkata, wilayah Nuwa sangat luas, dan ada banyak gunung dan sungai terkenal. Bahkan orang-orang dari klan Nuwa mungkin tidak mengenal geografi seluruh wilayah Nuwa. Jangankan aku. Ketiganya tentu saja adalah Zuawan, Duan Zipeng, dan San Lingyun, yang telah disamarkan dengan hati-hati. Zuawan telah membaca peta seratus domain, dan mengetahui bahwa gunung tujuh emosi dan enam keinginan terletak di alam Nuwa. Namun, peta yang dilihat Zuawan tidaklah akurat, dan lokasi gunung tujuh emosi dan enam keinginan di wilayah Nuwa agak samar. Oleh karena itu, Zuawan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah memasuki wilayah Nuwa. Dalam perjalanan ke Nuwa domain, dia tentu saja bertanya kepada Duan Zipeng tentang gunung tujuh emosi dan enam keinginan. Namun, yang membuatnya kecewa, Duan Zipeng tidak tahu apa-apa tentang itu. Oleh karena itu, setelah mereka bertiga berhasil memasuki alam Nuwa, mereka berencana untuk menetap di kota terbesar di perbatasan barat alam Nuwa, kota kuda jatuh, dan bertanya-tanya tentang gunung tujuh emosi dan enam keinginan. Duan Zipeng cukup mengenal kota kuda jatuh. Ia membawa Zuawan dan San Lingyun ke penginapan kelas atas di kota itu. Energi kacau di penginapan ini jelas jauh lebih padat daripada di luar. Saat Zuawan melangkah masuk ke penginapan, dia merasakan ada formasi ilahi pengumpul energi tingkat tinggi di penginapan itu. Formasi ilahi pengumpulan energi dapat meningkatkan efisiensi penyerapan energi kacau secara signifikan, yang memungkinkan para kultifator dalam formasi tersebut berkultifasi dengan setengah usaha. Para tamu yang terhormat, apakah Anda menginap di penginapan atau mengadakan perjamuan? Saat mereka bertiga melangkah masuk ke penginapan, pelayan yang cekatan itu menghampiri mereka. Dia tidak mempermasalahkan Zuawan dan dua orang lainnya yang berpakaian lusuh, dan menyapa mereka dengan hangat. Siapkan tiga kamar kelas satu untuk kami. Ini depositnya. Setelah kami check out, Anda dapat memotongnya dari deposit. Duan Zipeng mengeluarkan sepuluh permata kekacauan tingkat atas dan dengan santai melemparkannya kepada pelayan. Pelayan itu mengambil permata kekacauan itu, dan matanya berbinar. Senyum di wajahnya menjadi lebih antusias dan tulus, dan dia dengan cepat menyambut Zuawan dan dua orang lainnya ke dalam penginapan. Berengsek, wilayah Nuwa sungguh penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Saya selalu berpikir bahwa hanya ada satu ahli di domen Nuwa yang telah melampaui bentuk Dharma kosmik. Aku tidak menyangka bahwa beberapa waktu lalu, ada ahli lain yang tidak lebih lemah dari Grandmaster. Ketika Zuawan dan dua orang lainnya hendak mengikuti pelayan ke atas, mereka melewati sebuah meja persegi. Tanpa sadar, Zuawan berhenti. Lantai pertama penginapan ini adalah meja kedai, yang khusus diperuntukkan bagi para petani untuk minum dan mengobrol. Pada tingkat kultifasi Zuawan, dia tidak perlu makan lagi. Namun, masih banyak kultifator yang suka minum dan makan sambil mengobrol. Itu hanya untuk memuaskan keinginan mereka, dan pada saat yang sama, untuk meningkatkan hubungan mereka dengan teman-teman mereka. Zuawan dan Duan Zipeng saling bertukar pandang, dan langsung tertarik dengan percakapan di meja. Grandmaster adalah kultifator terkuat dari klan Nuwa. Dikatakan bahwa kultifasinya telah mencapai level ketiga dari alam bebas agung, alam cahaya bintang kuno. Pada saat yang sama, dia adalah satu-satunya ahli di domen Nuwa yang telah mencapai alam cahaya bintang kuno. Mereka tidak menyangka akan ada sosok lain yang tidak lebih lemah dari Grandmaster di wilayah Nuwa. Bukankah ini berarti klan Nuwa akan menjadi lebih kuat? Zuawan melirik Duan Zipeng yang ada di sampingnya, dan melihat bahwa wajah Duan Zipeng tidak begitu baik. Duan Zipeng melambaikan tangannya kepada pelayan, memberi isyarat agar dia pergi terlebih dahulu. Kemudian, ketiganya memilih meja dan duduk. Dua orang kultifator muda tengah berbincang-bincang. Dari pakaian yang mereka kenakan dan aura yang terpancar tanpa sengaja, terlihat bahwa kedua kultifator muda ini bisa dibilang sebagai jenius muda dengan latar belakang keluarga yang luar biasa. Orang yang berbicara dengan keras tadi adalah seorang pemuda berpakaian putih. Ia berseri-seri karena kegembiraan saat berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan. Ia sangat bersemangat. Pakar lain yang telah mencapai alam cahaya bintang kuno. Apakah ada ahli lain di klan Nuwa yang berhasil maju? Pemuda berbaju biru yang berhadapan dengan pemuda berbaju putih bertanya dengan kooperatif. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dan berkata secara misterius, Saudaraku, kamu tidak tahu ini. Ahli baru yang telah mencapai alam cahaya bintang kuno ini bukan dari klan Nuwa. Konon katanya dia adalah seorang kultifator keliling, kecantikannya tiada taraf. Kecantikan yang tak tertandingi, seorang petani keliling. Bagaimana ini mungkin? Pemuda berbaju biru itu sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak percaya. Saya pun menganggapnya tak masuk akal. Ketika aku mengetahui bahwa wanita ini telah memperoleh warisan dari St. Lord of Seven Emotions and Six Desires, aku mempercayainya. Bisik pemuda berpakaian putih itu. Sang Dewa Suci Tujuh Emosi dan Enam Keinginan. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia telah meninggal bertahun-tahun yang lalu? Warisannya selalu berada di tangan klan Nuwa. Bagaimana mungkin seorang kultifator keliling bisa mendapatkannya? Bukankah itu berarti klan Nuwa telah berada di alam Tujuh Emosi dan Enam Keinginan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Apakah semua usaha St. Lord Siasia? Pemuda berbaju biru itu sangat terkejut. Itu benar. Tidak seorang pun tahu bagaimana kecantikan yang tiada taraf itu memasuki gunung Tujuh Emosi dan Enam Keinginan. Bahkan para ahli klan Nuwa yang selama ini menjaga gunung Tujuh Emosi dan Enam Keinginan pun kebingungan. Ketika kecantikan yang tiada taraf itu sepenuhnya menerima warisan dan tampil di hadapan publik, klan Nuwa baru menyadarinya setelah melihat ke belakang. 4.192 Apa hasil pertempurannya? Pemuda berbaju biru itu tak sabar untuk bertanya. Wajah pemuda berjubah putih itu berubah serius saat dia berkata dengan suara rendah, si cantik dan Grandmaster bertarung dengan sengit. Seluruh alam Nuwa dapat merasakan gelombang pertempuran yang mengerikan. Itu cukup untuk mengejutkan dunia dan membuat hantu dan dewa menangis. Hasil akhirnya adalah si cantik tampak terluka dan melarikan diri, dan sang Grandmaster bahkan mengasingkan diri setelah pertempuran. Meskipun klan Nuwa tetap bungkam mengenai pertempuran ini, banyak orang sudah menduga bahwa Patriark Agung mungkin juga terluka parah. Mendengar ini, pemuda berbaju biru itu membuka mulutnya dan jatuh dalam keterkejutan yang dalam. Grandmaster, master terkuat dari klan Nuwa, memiliki status dan prestis setinggi di mata para praktisi alam Nuwa. Tidak disangka bahwa Grandmaster, yang hampir tak terkalahkan di mata para praktisi alam Nuwa, juga terluka. Apakah kecantikan itu benar-benar sekuat itu? Di meja sebelah, Zhuowen yang tadinya memegang cangkir di tangan kanannya, terkejut saat mendengar bahwa si cantik tak tertandingi dan ketua klan agung sama-sama terluka. Tangan kanannya tanpa sadar mengerahkan tenaga dan menghancurkan cangkir teh di tangannya. Dan gerakannya tentu saja menarik perhatian kedua pemuda yang sedang berbicara. Zhuowen tersenyum ramah pada kedua pemuda itu dan bertanya, Saudara-saudara, saya sangat tertarik dengan apa yang kalian bicarakan. Selama ini, Sang Grandmaster adalah master terkuat di alam Nuwa. Tak disangka, dia tak sanggup menghadapi wanita yang tiba-tiba muncul. Seorang pembudidaya nakal. Saya sangat penasaran dengan kultifator wanita itu. Apakah kalian berdua bisa memberitahu saya nama kultifator wanita itu? Pemuda berbaju putih dan pemuda berbaju biru saling berpandangan dan melihat kewaspadaan dan keraguan di mata masing-masing, tetapi mereka tidak menjawab. Untuk sesaat, kedua meja itu terdiam dalam keheningan yang aneh. Pelayan, dua pot nektar ilahi yang kacau. Dalam keheningan yang aneh ini, Duan Zipeng adalah orang pertama yang memecah kebuntuan. Dia bertepuk tangan dan meminta pelayan untuk membawakan anggur. Oke, tuan, mohon tunggu sebentar. Pelayan yang berdiri tidak jauh dari situ menjawab dengan mata berbinar. Ia bergegas mengambil anggur, seolah takut Duan Zipeng akan berubah pikiran. Kedua pemuda di meja sebelah menarik napas dingin. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Nektar ilahi kekacauan ini adalah anggur ilahi yang sangat terkenal di penginapan ini dan bahkan di seluruh alam luah. Harga anggur ini sangat tinggi. Satu kendi harganya seratus permata keos kelas atas. Meskipun kedua pemuda itu berasal dari keluarga kaya, mereka tidak sanggup membeli anggur ini. Di sisi lain, tiga orang di meja sebelah yang mengenakan pakaian agak lusuh malah memesan dua kendi caotik define nectar sekaligus. Jadi bagaimana mungkin kedua pemuda itu tidak terkejut. Terlebih lagi, alasan harga caos define nectar begitu tinggi bukan hanya karena rasanya yang bermutu tinggi dan aromanya yang harum, tetapi juga karena anggur ini jauh lebih bermanfaat bagi kultivasi seseorang daripada caos kristals bermutu tinggi. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan tertentu untuk memasuki kondisi pencerahan setelah meminum anggur ini. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, namun cukup untuk dijadikan gimmick promosi anggur ini. Tak lama kemudian, pelayan itu kembali dengan nampan yang sangat indah. Di atas nampan itu, ada dua kendi anggur yang cantik dan indah. Duan Zipeng mengambil kendi anggur dari nampan, lalu menunjuk kedua pemuda di meja sebelah dan memberi isyarat kepada pelayan untuk membawa kendi lainnya. Pelayan itu sangat bijaksana. Ia menganggup dan membungkuk cepat, lalu menyerahkan kendi caotik define nectar lainnya ke meja sebelah. Saudara-saudara, saya merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Kendi nektar ilahi yang kacau ini untuk kalian. Saya harap kalian tidak bersikap berlebihan, kata Duan Zipeng sambil tersenyum. Kedua pemuda itu ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat menahan godaan dari caotik define nectar. Mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Zuawan dan Duan Zipeng dan menerimanya dengan senang hati. Saya Sulang, dan ini sahabat saya, Liu Xin. Bolehkah saya tahu nama kalian? Nada bicara pemuda berpakaian putih itu menjadi lebih hangat, dan dia berkata sambil tersenyum. Namaku Dao Wen, dan dia Duan Lin. Kami membawa keponakan kami ke alam nua untuk mencari perlindungan dari seorang kerabat jauh. Kami kebetulan sudah menetap di kota kuda jatuh terlebih dahulu. Zuawan membalas sapaannya. Saudara Dao Wen, saya lihat Anda sangat memperhatikan kultifator keliling wanita itu. Pemuda berpakaian putih, Sulang, menuangkan secangkir anggur dan mengusulkan untuk bersulang kepada Zuawan sambil tersenyum. Zuawan menghabiskan isinya, lalu mendecak lidahnya karena takjub pada nektar ilahi yang kacau dan menjawab, Haha, aku selalu tertarik dengan gosip semacam itu. Terutama guru agung itu, yang paling aku kagumi. Sekarang, ada seorang kultifator keliling wanita yang dapat dibandingkan dengannya. Tentu saja, saya sangat penasaran tentangnya. Pemuda berpakaian putih itu tidak curiga sedikitpun. Ia menghabiskan anggur dalam cangkirnya, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Sebenarnya, kami benar-benar tidak tahu nama kultifator keliling wanita itu. Namun, dia selalu membawa sitar bersamanya, dan dengan memetik senarnya dengan santai, dia dapat memengaruhi kultifasinya. Emosinya dan keinginannya, dia punya julukan terkenal di alam nua, setan sitar tanpa nafsu. Cahaya dingin yang menyala-nyala melintas di kedalaman mata Zuawan. Menekan niat membunuh di dalam hatinya, dia menundukkan kepalanya dan bertanya kepada pemuda berpakaian putih itu, Saudara Su, apakah kamu pernah melihat penampakan setan sitar tanpa nafsu itu? Sulang memaksakan senyum dan berkata, Aku tidak tahu. Saat itu, hanya mereka yang berada di alam kecemasan agung yang dapat menyaksikan pertempuran hebat itu dari jarak dekat. Jika aku mendekat, bukankah aku akan mencari kematian? Selain itu, sebagian besar informasi yang saya peroleh berasal dari desas-desus, dan itu bukan. Itu benar, Saudara Dao Wen, Anda tidak perlu menganggapnya serius. Niat membunuh di mata Zuawan perlahan memudar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan terus bertanya, Kalau begitu, Saudara Su, apakah kamu tahu kemana setan sitar tanpa nafsu itu pergi? Sulang menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Saya tidak tahu. Akan tetapi, setan sitar tanpa nafsu itu seharusnya masih berada di alam Nuwa. Sebelum Sang Guru Agung mengasingkan diri, dia telah menyegel aura iblis sitar tanpa nafsu di alam Nuwa. Begitu iblis sitar tanpa nafsu itu meninggalkan alam Nuwa, dia akan segera ditemukan oleh para ahli dari klan Nuwa. Pada saat itu, iblis sitar tanpa nafsu itu akan menghadapi pengepungan dari sejumlah ahli klan Nuwa. Bahkan Grandmaster akan keluar dari pengasingannya lagi. Sekarang, tidak ada berita sama sekali. Jelas, iblis sitar tanpa nafsu itu masih bersembunyi di alam Nuwa. Tatapan penuh perhatian muncul di mata Zuawan, tetapi dia tidak terus bertanya. Sebaliknya, dia mengobrol santai dengan dua pemuda di meja sebelahnya. Setelah mengobrol beberapa saat, dia memperoleh pemahaman yang baik tentang beberapa peristiwa besar yang terjadi di alam Nuwa baru-baru ini. Tentu saja, dia secara alami mempelajari lokasi spesifik Gunung 7 Emosi dan enam keinginan dari kedua pemuda itu secara tidak langsung. Setelah minum sebotol caotik di Fine Nektar, kedua pemuda itu berdiri dengan wajah kemerahan. Mereka membungkuk kepada Zuawan dan dua orang lainnya, lalu meninggalkan penginapan. Zuawan, di sisi lain, duduk diam di meja, linglung dan tidak mengatakan sepatah katapun. Duan Zipeng tidak mengganggu Zuawan, tetapi mata indah San Lingyun dipenuhi dengan kekhawatiran. 4193 Murid, apakah kamu baik-baik saja? Setelah keheningan panjang, San Lingyun adalah orang pertama yang memecah keheningan. Saya baik-baik saja. Zuawan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Saudara Zuo, apakah kamu masih akan pergi ke Gunung 7 Emosi 6 Keinginan? Duan Zipeng tiba-tiba bertanya. Duan Zipeng telah mendengar tentang Moyan Wuxiang dari Zuawan. Saat kedua pemuda itu membicarakan tentang Iblis Sitar tak berhasrat, dia sudah bisa menebak jati diri Iblis Sitar tak berhasrat yang sebenarnya. Jelas, orang yang dicari Zuawan sudah tidak ada lagi di Gunung 7 Emosi 6 Keinginan. Selain itu, gunung itu dijaga ketat oleh Klan Nuwa. Jika dia pergi ke Gunung 7 Emosi 6 Keinginan sekarang, ada kemungkinan besar dia akan kembali dengan tangan hampa. Pergi. Zuawan berkata dengan tekat. Mengapa? San Lingyun dan Duan Zipeng bertanya pada saat yang sama. Karena Wuxiang tahu bahwa setelah aku datang ke 100 wilayah, aku pasti akan datang ke Gunung 7 Emosi 6 Keinginan untuk mencarinya. Dia mungkin tidak berada di Gunung 7 Emosi 6 Keinginan, tetapi dia pasti meninggalkan beberapa petunjuk untukku. Jika aku ingin menemukannya, aku harus pergi ke Gunung 7 Emosi 6 Keinginan. Zuawan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sekarang terlalu berbahaya. Apakah kau akan menerobos masuk? Duan Zipeng mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Saudara Duan, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Terlebih lagi, aku memiliki kenang-kenangan dari Dewa Suci 7 Emosi 6 Keinginan. Selama aku dapat mendekati Gunung 7 Emosi 6 Keinginan, aku akan dapat memasuki tempat warisan Dewa Suci 7 Emosi 6 Keinginan, kata Zuawan penuh percaya diri. Kenang-kenangan yang dibicarakannya adalah tablet 7 Emosi yang ditinggalkan Moyan Wuxiang untuknya. Moyan Wuxiang telah memperoleh tablet 7 Emosi dan cincin 6 Keinginan dari Dewa Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan. Dia telah menyerahkan tablet 7 Emosi kepada Zuawan karena dia ingin bersatu kembali dengannya di masa depan. Duan Zipeng dan San Lingyun saling berpandangan dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu karakter Zuawan dengan baik. Mereka tahu bahwa dia punya alasan dan bukti. Jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan bertindak gegabuh. Mereka bertiga tinggal di sebuah penginapan di kota Falinghorse selama lebih dari setengah bulan. Selama setengah bulan terakhir, Zuawan telah menghabiskan sejumlah besar kristal kekacauan untuk mencari tahu keberadaan Iblis Sitar tanpa hasrat dan pergerakan Klan Nuwa di Gunung 7 Emosi dan 6 Keinginan. Gunung 7 Emosi dan 6 Keinginan terletak di Pegunungan Emas Hitam di Barat Laut Alam Nuwa. Pegunungan Black Gold merupakan pegunungan nomor satu milik Klan Nuwa, dan terdapat banyak tempat yang sangat berbahaya di dalamnya. Konon, Gunung 7 Emosi dan 6 Keinginan itu awalnya hanya sebuah bukit biasa. Kemudian, bukit itu ditempati oleh Iblis Besar yang terkenal, Dewa Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan, yang kemudian mengubahnya menjadi sarang Iblis. Sebagian besar kultifator yang melangkah ke sekitar Gunung 7 Emosi dan 6 Keinginan tidak akan memiliki akhir yang baik. Mereka akan berubah menjadi mayat kering atau cukup beruntung untuk bertahan hidup dan kehilangan 7 Emosi dan 6 Keinginan mereka menjadi mayat hidup. Kemudian, Saint Lord of 7 Emotions and 6 Desires mengamuk saat mempraktikan teknik rahasia dan terluka para akibat serangan balik teknik tersebut. Ketika berita itu menyebar, banyak ahli di alam Nuwa yang ingin memanfaatkan Saint Lord of 7 Emotions and 6 Desires. Sayangnya, penguasa Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan telah membantai semua ahli yang menyimpan niat jahat. Banyak kekuatan di alam Nuwa begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani mendekati Gunung 7 Emosi dan 6 Keinginan, apalagi menyimpan niat jahat. Ketika masalah itu dianggap selesai, Grandmaster Clan Nuwa tiba-tiba menyerang Saint Lord of 7 Emotions and 6 Desires. Pada akhirnya, Saint Lord of 7 Emotions and 6 Desires mati dengan kebencian. Namun, Sang Dewa Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan tidak hanya kejam terhadap orang lain, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Sebelum meninggal, dia mengubah dasar kultivasinya dan dagingnya menjadi api iblis tujuh warna, yang bertahan di Gunung 7 Emosi dan 6 Keinginan. Api iblis tujuh warna adalah inti dari Saint Lord of 7 Emotions and 6 Desires. Dikatakan bahwa bahkan seorang ahli starlight kuno seperti Grandmaster tidak dapat sepenuhnya menembus api iblis tujuh warna. Tentu saja, bahkan jika Grandmaster dapat menembus api iblis tujuh warna, dia tidak akan dapat memasuki tujuh emosi. Gunung 6 Keinginan Ini karena Saint Lord of 7 Emotions and 6 Desires telah mengutuk Grandmaster sebelum dia meninggal. Jika Grandmaster melangkah setengah langkah ke dalam Gunung 7 Emosi dan 6 Keinginan, Gunung 7 Emosi dan 6 Keinginan akan meledak, dan warisan di dalamnya akan hilang sepenuhnya. Belum lagi apakah kutukan ini nyata atau tidak, Ketua Klan Agung tentu saja tidak akan mengambil risiko. Jika kutukan ini benar-benar nyata, maka dia akan benar-benar menderita kerugian ganda, dan keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Sang Guru Agung telah mengirim sejumlah besar pasukan untuk menjaga Gunung 7 Emosi dan 6 Keinginan. Pada saat yang sama, ia telah mencoba berbagai metode untuk menerobos tujuh api iblis. Kemudian, Klan Nuwa memang menemukan cara untuk melakukannya. Mereka menemukan bahwa tujuh api iblis tidak membakar tubuh atau jiwa, melainkan emosi dan keinginan. Selama seseorang hidup di dunia seribu besar, seseorang tidak dapat menghindari emosi dan keinginan dari tujuh emosi dan enam keinginan. Bahkan setelah seseorang menjadi leluhur suci, seseorang tidak dapat sepenuhnya tanpa keinginan. Oleh karena itu, Klan Nuwa mulai bereksperimen dengan melucuti tujuh emosi dan enam keinginan para kultifator, lalu melemparkan mereka ke dalam api iblis. Yang mengejutkan mereka, para kultifator yang telah dilucuti emosi dan enam keinginannya tidak terbakar sama sekali setelah dilemparkan ke dalam api iblis. Mereka aman dan sehat. Namun, para kultifator yang telah dilucuti emosi dan enam keinginannya pada dasarnya mati di tempat. Demi mendapatkan warisan dewa suci tujuh emosi dan enam keinginan di gunung tujuh emosi dan enam keinginan, Klan Nuwa memulai eksperimen manusia yang tak berperi kemanusiaan. Percobaan ini dengan cepat ditentang oleh semua kekuatan dan pembudidaya di alam Nuwa. Karena penentangan yang terlalu besar, Klan Nuwa terpaksa menghentikan eksperimen tidak manusiawi ini agar tidak membangkitkan kemarahan publik. Namun, sang penguasa agung tidak menyerah. Ia mengalihkan perhatiannya kepada makhluk-makhluk di alam bawah, dan mengirim banyak kultifator Klan Nuwa ke alam bawah untuk mewariskan metode percobaan manusia. Ia berharap akan muncul subjek percobaan yang berhasil. Ketika saatnya tiba, mereka akan dibawa kembali ke alam Nuwa. Moyan Wuxiang tidak diragukan lagi adalah korban percobaan ini, dan juga yang paling sukses. Inilah sebabnya Klan Nuwa telah mengirim keturunan langsung untuk membawa pergi Moyan Wuxiang, tetapi Zuawen telah menghancurkannya. Apa yang tidak diduga Klan Nuwa adalah bahwa Dewa Suci tujuh emosi dan enam keinginan telah mewariskan warisannya kepada Moyan Wuxiang, eksperimen Klan Nuwa yang paling sukses. Tentu saja, semua ini hanyalah tebakan Zuawen, tetapi dia yakin tebakannya tidak jauh dari kebenaran. Pada saat yang sama, Zuawen juga mendengar bahwa pertahanan Gunung Tujuh Emosi dan enam keinginan menjadi jauh lebih lemah karena kemunculan setan sitar tanpa jiwa. Sebagian besar pasukan Klan Nuwa di Gunung Tujuh Emosi dan enam keinginan telah dipindahkan ke berbagai bagian alam Nuwa untuk mencari keberadaan setan sitar tanpa jiwa. Tentu saja, meski begitu, Pegunungan Emas Hitam tempat Gunung Tujuh Emosi dan enam keinginan berada tetap merupakan tempat terlarang bagi para kultifator non-Nua. Para kultifator biasa tidak memenuhi syarat untuk mendekati Pegunungan Emas Hitam sama sekali. Namun, dia telah mendengar bahwa perburuan besar di Pegunungan Emas Hitam akan segera dimulai. Pegunungan Emas Hitam adalah tempat terluas dan paling berbahaya di alam Nuwa. Ada banyak harta karun di sana. 4.194 Konon dalam perburuan besar, para kultifator yang berkinerja luar biasa akan diberi hadiah besar. Tentu saja, alasan mengapa perburuan besar dapat menjadi tradisi banyak kekuatan di alam Nuwa adalah karena kekuatan-kekuatan ini ingin mengukur kekuatan-kekuatan lain. Oleh karena itu, tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam perburuan besar sebelumnya, meskipun Klan Nuwa telah mengirim sejumlah besar pasukan untuk menjaga gunung Tujuh Emosi dan enam keinginan, mereka tidak melarang perburuan besar. Bagaimanapun, itu adalah acara besar yang melibatkan sebagian besar pasukan. Jika Klan Nuwa melarang perburuan besar, hal itu akan menimbulkan kemarahan publik, yang akan menjadi pukulan telak bagi reputasi Klan Nuwa. Dan perburuan besar adalah satu-satunya cara bagi sebagian besar pembudidaya untuk memasuki Pegunungan Golden Crow. Setelah mengumpulkan cukup informasi, Zuawan dan dua orang lainnya meninggalkan kota Falinghorsee. Perburuan hebat di Pegunungan Golden Crow tinggal dua bulan lagi, dan Falinghorsee City tinggal lebih dari sebulan lagi dari Pegunungan Golden Crow. Mereka berencana untuk pergi ke kota-kota dekat Pegunungan Golden Crow terlebih dahulu, lalu mencari kesempatan untuk mendapatkan tempat dalam perburuan besar. Ada tujuh kota besar di Pegunungan Golden Crow, dan kekuatan masing-masing kota rumit. Dengan kecepatan penuh, Zuawan dan dua orang lainnya akhirnya tiba di Kota Diluo, salah satu dari tujuh kota di Pegunungan Golden Crow, setelah satu setengah bulan. Kota Diluo jauh lebih besar daripada Kota Kuda Jatuh. Hanya gerbang kota besar yang berdiri di depannya lebih dari 10 kali ukuran Kota Kuda Jatuh, dan perbedaan ukurannya bahkan lebih besar. Meskipun Kota Kuda Jatuh merupakan kota terbesar di perbatasan barat, kota itu hanya berada di perbatasan barat. Dibandingkan dengan Kota Diluo, yang terletak di wilayah tengah alam Nuwa, kota itu masih kecil dibandingkan dengan Kota Diluo. Kota Diluo sangat besar, jauh lebih besar daripada kota manapun yang pernah dilihat Zuawan di alam Magus Ilahi dan alam Heksu. Ketika dia mengetahui bahwa Kota Diluo bukanlah kota termegah di alam Nuwa, dia akhirnya menyadari kesenjangan besar antara alam yang lebih tinggi dan alam yang lebih rendah. Karena perburuan besar akan segera dimulai, persyaratan masuk ke tujuh kota besar di Pegunungan Golden Crow jauh lebih rendah dari biasanya. Oleh karena itu, Zuawan dan dua orang lainnya tidak perlu melalui banyak pemeriksaan ketat saat memasuki Kota Diluo. Yang mengejutkan Zuawan, ruang di Kota Diluo bisa dikatakan luas, seolah-olah tidak ada ujungnya. Akan tetapi, setelah memasuki kota, yang dapat ia lihat hanyalah kerumunan orang yang datang dan pergi. Jalan utama yang membentang dari atas ke bawah kota dipenuhi orang, dan dia tidak bisa melihat papan nama toko di kedua sisi jalan. Sepertinya perburuan besar ini tidak sederhana. Bahkan bisa menarik begitu banyak kekuatan dan pembudidaya. Zuawan melihat sekeliling dan berkata, Kota Diluo dekat perburuan besar. Perburuan besar memiliki sejarah yang panjang. Ini adalah tradisi yang ditetapkan oleh para penguasa banyak kekuatan di alam Nuwa. Bahkan klan Nuwa pun setuju dengan tradisi ini. Ketika Duan Zipeng menyebutkan perburuan besar, ada sedikit rasa nostalgia di kedalaman matanya. Saat itu, ketika dia masih di alam Nuwa, dia juga berpartisipasi dalam perburuan besar. Sekarang setelah dia memikirkannya, waktu benar-benar berlalu begitu cepat. Tiba-tiba, Duan Zipeng memperhatikan bahwa Zuowen, yang berjalan berdampingan dengannya, telah berhenti, dan alisnya sedikit berkerut. Oleh, dari, dari, dia juga ada di kota Diluo, kata Zuowen dengan serius. Duan Zipeng terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Suzou akan datang ke alam Nuwa, dan kebetulan dia berada di kota Diluo, yang berada di dekat pegunungan emas hitam. Itu terlalu kebetulan. Apa yang dia katakan kepadamu? Duan Zipeng bertanya sambil mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memintaku pergi ke pavilion abadi untuk menemuinya. Dia bilang ada sesuatu yang ingin dia bicarakan denganku, kata Zuowen dengan suara berat. Duan Zipeng dan San Lingyun saling berpandangan dan langsung teringat pada kertas emas hitam yang disebutkan Zuowen. Dulu, Suzou bersedia bekerja sama dengan Zuowen secara damai terutama karena kertas emas hitam itu. Sekarang Suzou telah muncul di kota Diluo di alam Nuwa, apakah itu ada hubungannya dengan kertas emas hitam itu juga? Mari kita pergi ke pavilion abadi terlebih dahulu. Aku ingin melihat apa yang sedang dilakukan Suzou. Zuowen menyipitkan matanya. Meskipun dia memiliki banyak raguan di dalam hatinya, dia tidak memikirkannya. Dia mengajak Duan Zipeng dan San Lingyun untuk bertanya tentang lokasi pasti pavilion kenaikan abadi. Kemudian, mereka langsung menuju pavilion kenaikan abadi. Pavilion abadi terletak di pusat kota Diluo, di mana setiap jengkal tanahnya bernilai emas. Itu adalah rumah bordil paling terkenal di kota Diluo. Ketika Zuowen dan yang lainnya tiba di pintu masuk pavilion kenaikan abadi, mereka menemukan bahwa pavilion kenaikan abadi berbeda dari rumah bordil biasa. Tidak ada pelacur atau rumah bordil setengah bayar yang mencoba menarik pelanggan di luar pintu. Di pintu masuk pavilion kenaikan abadi, hanya ada sebuah prasasti batu yang bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Di prasasti batu itu, dua kata, kenaikan abadi, ditulis dengan kaligrafi yang gemerlap. Awan dan kabut menyelimuti lempengan batu itu, dan Ki abadi melimpah. Seolah-olah seseorang telah memasuki pintu itu dan menjadi seorang abadi. Di pavilion abadi, halamannya dalam dan terdapat pavilion-pavilion. Gayanya seperti jiangnan. Ketika Zuowen dan dua orang lainnya melangkah ke pavilion abadi, mereka mengikuti jalan utama dan memasuki bagian dalam pavilion. Mereka melihat bangunan utama di bagian dalam pavilion abadi. Bangunan utama berdiri di kedalaman pavilion seperti istana. Lentera-lentera merah terang digantung di samping bangunan utama dalam ketidak teraturan yang indah. Suara sitar yang merdu dan anggun terdengar samar-samar dari dalam bangunan utama. Hal itu membuat orang merasa rileks dan tenang. Apakah ketiga tamu terhormat itu teman Suzo? Ketika Zuowen dan dua orang lainnya berjalan ke pavilion diok putih di bawah bangunan utama, seorang wanita cantik anggun berjubah hijau berjalan santai sambil memegang payung sutrasatin. Ia membungkuk kepada mereka bertiga. Zuowen menganggup dan bergumam pada akhirnya, Suzo benar-benar tahu cara menikmati dirinya sendiri. Wanita berjubah hijau itu tentu saja mendengar gumaman Zuowen. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Para tamu yang terhormat, silakan ikuti saya. Suzo telah menunggu lama di rumah bunga layu. Zuowen menanggapi tanpa ekspresi dan diam-diam mengikuti di belakang wanita berjubah hijau itu. Meskipun tingkat kultifasi wanita berjubah hijau itu tidak tinggi, kemampuannya mengamati ekspresi orang telah mencapai titik kesempurnaan. Dia melihat kewaspadaan di mata Zuowen sekilas. Sambil memimpin jalan, dia mengobrol santai dengannya dan mengungkapkan bahwa latar belakang pavilion abadi sangat luar biasa. Bahkan para pengikut klan Nuo tidak akan dengan santai menimbulkan masalah ketika mereka memasuki pavilion abadi. Zuowen tentu saja melihat niat baik wanita berjubah hijau itu. Dia tersenyum hangat padanya, tetapi kewaspadaannya yang serius tidak hilang. Wanita berjubah hijau itu mungkin tidak tahu latar belakang Suzo, tetapi dia punya dugaan samar. Dia tahu bahwa Suzo pastilah murid dari keluarga bangsawan dari alam super. Bahkan mungkin saja pasukannya di alam super itu tidak lemah. Sekalipun pavilion abadi memiliki latar belakang yang luar biasa dan tidak takut kepada pengikut klan Nuo, bukankah mungkin mereka tidak takut kepada pengikut keluarga bangsawan dari alam super. Ketika wanita berjubah hijau itu melihat bahwa Zuowen tidak peduli dengan niat baiknya, dia tidak membuang-buang tenaga lagi dan mulai fokus memimpin jalan. 4195 Pavilion abadi memiliki halaman yang dalam, pavilion, teras, dan pagoda. Bangunannya sangat rumit. Sepanjang jalan, lentera merah besar digantung di kedua sisi koridor. Cahaya merah iblis tersebar di tanah, memberikan kesan dekaden. Setelah menghabiskan waktu beberapa saat, wanita berjubah hijau itu menuntun Zuowen dan dua orang lainnya ke sebuah pavilion yang pintunya memiliki plakat bertuliskan, yang abadi tidak akan kembali. Suara Gukin terdengar dari dalam pavilion. Bunyinya seperti gunung tinggi dan air mengalir. Bunyi itu secara alami menenangkan kegelisahan di hati seseorang. Gongzi, orang yang ingin kamu undang ada di sini. Wanita berjubah hijau itu membungkuk kepada sosok yang duduk bersila di dalam pavilion dan berbicara lembut. Aku tahu, kau boleh pergi dulu. Suara Gukin tidak berhenti. Sosok itu mengangguk. Suaranya serak dan penuh daya tarik. Wanita berjubah hijau itu mengatupkan giginya dan meninggalkan pavilion dengan rasa kesal di matanya. Saudara Zuo, Saudara Duan, mengapa kalian masih berdiri di luar? Kalian bukan orang luar. Masuklah. Suara serak yang memabukkan banyak wanita itu terdengar lagi. Pintu yang tertutup rapat di bawah plakat, No Return for Immortals terbuka pelan ke kedua sisi. Zuo Wen tidak curiga dan dengan tenang melangkah melewati pintu. Pavilion itu memiliki suasana alam semesta dan suasana kuno. Keempat harta karun penelitian semuanya ada di sini. Dapat dilihat bahwa pemilik pavilion ini sangat berbudaya. Ada sebuah meja kayu cendana di aula. Dua pemuda jangkung sedang duduk di meja itu. Salah satu dari mereka berambut ungu dan bermata ungu. Penampilannya sangat mengesankan dan bersemangat. Dia adalah Ziyu, yang ditemui Ye King Yu di makam. Di seberang Ziyu ada seorang pemuda yang mengenakan topeng perak. Identitas pemuda yang duduk dengan tenang seperti gunung tei itu jelas. Dia adalah Su Zhou. Mata ungu Ziyu diam-diam mengamati Zuo Wen. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak berinisiatif untuk menyambutnya. Su Zhou tertawa dan berdiri. Dia melangkah maju dengan penuh semangat. Saudara Zuo, saudara Duan, lama tidak berjumpa. Su Zhou tersenyum dan menuntun Zuo Wen dan dua orang lainnya ke dalam ruangan. Ia meminta mereka duduk di kedua sisi meja persegi. Ada seperangkat teh yang sangat indah di atas meja. Aroma yang menyegarkan tercium dari teko tanah liat berwarna ungu. Ketika mereka bertiga duduk, pelayan cantik yang sejak tadi berdiri di samping dengan hormat menuangkan teh untuk Zuo Wen dan yang lainnya. Di dalam ruangan pribadi itu, tirai digantung, dan lampu hijau redup memantulkan sosok wanita langsing dan anggun. Bayangan samar wanita itu memetik Gukin di depannya dengan lembut menggunakan kedua tangannya. Suara samar Gukin itu seperti air yang mengalir, menyebar tanpa suara ke seluruh menara tanpa kembali. Zuo Wen menyesap teh segar dan harum itu dengan lembut. Kemudian dia menatap Su Zhou dan Ziyu di depannya tanpa berbicara. Dia tahu bahwa karena Su Zhou telah memanggilnya, tentu saja ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Meskipun dia agak bingung mengapa Su Zhou datang ke sekitar pegunungan Gold Crow, dia sangat pintar dan tidak bertanya karena Su Zhou secara alami akan memberitahunya. Setelah sadar kembali, Zuo Wen tertegun ketika mendapati loli kecil yang duduk di sampingnya tengah menatap pemuda berambut ungu dan bermata ungu di seberangnya tanpa berkedip. Seolah menyadari perhatian Zuo Wen, pemuda berambut ungu dan bermata ungu itu mengerutkan bibirnya dan terbatuk kering. Dia melotot tajam ke arah loli kecil itu lalu duduk tegak dengan ekspresi tenang. Su Zhou mengabaikan tindakan kecil pemuda berambut ungu dan bermata ungu itu dan berkata sambil tersenyum tipis, Saudara Zuo, terima kasih telah memberiku muka dan secara pribadi datang ke pavilion abadi. Zuo Wen memasang senyum palsu dan berkata, Karena Saudara Su Zhou secara pribadi mengundangku, tentu saja aku tidak akan berani mengabaikannya. Saya hanya tidak tahu apa masalah penting Saudara Su Zhou. Ekspresi Su Zhou menjadi serius. Dia berkata dengan suara rendah, Karena Saudara Zuo telah datang ke tujuh kota pegunungan Gold Crow, kamu pasti datang ke sini untuk perburuan besar, kan? Lalu Saudara Zuo, apakah kamu tahu bahwa mungkin ada selembar kertas emas hitam lain di pegunungan Gold Crow? Su Zhou bertanya dengan suara rendah. Hati Zuo Wen bergetar, Dia tentu tahu apa isi kertas hitam emas itu. Ini karena dia baru saja memperoleh selembar kertas emas hitam ini dari makam seorang ahli. Itu adalah pecahan peta dari reruntuhan. Dia tidak menyangka akan ada selembar kertas emas hitam lain yang tersembunyi di pegunungan Gold Crow. Apakah kamu yakin? Tanya Zuo Wen. Su Zhou berhenti sejenak dan berkata dengan ragu-ragu, Aku juga tidak yakin. Ada seorang Master Roh ucapan agung di keluarga ku yang baru-baru ini menggunakan kecepatan bicara untuk menyimpulkan perkiraan lokasi kertas emas hitam lainnya. Kertas itu berada di pegunungan Gold Crow di wilayah Nuwa. Guru Roh ucapan agung di keluarga ku itu memiliki kedudukan tinggi dan kekuatan besar. Teknik Roh ucapannya berada di puncak kesempurnaan. Kurasa lokasi yang ia simpulkan tidak mungkin salah. Jadi, Saudara Su Zhou, apakah Anda di sini untuk bekerja sama dengan saya? Kata Zuo Wen sambil tersenyum tipis. Su Zhou tersenyum malu dan berkata, Saudara Zuo, kamu benar-benar pintar. Kamu sudah membawa selembar kertas emas hitam. Menurut apa yang aku ketahui, kertas emas hitam ini ditempa dari batu dewa yang sangat langka. Kertas ini terhubung seperti akar teratai yang patah. Saya pikir Saudara Zuo, jika Anda memasuki pegunungan Gold Crow, mungkin akan lebih mudah bagi Anda untuk menemukan selembar kertas emas hitam itu. Zuo Wen sedikit mengernyit. Ia menatap Su Zhou dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum tipis, Saudara Su Zhou, menurut Anda, saya harus mencarikan selembar kertas emas hitam itu untuk Anda. Su Zhou setenang air dan berkata, Saudara Zuo, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Potongan kertas emas hitam ini adalah peta menuju reruntuhan, dan juga kunci untuk memasuki reruntuhan. Setiap lembar kertas emas hitam dapat membawa sejumlah kultifator ke dalam reruntuhan. Bagi Saudara Zuo, selembar kertas emas hitam sebenarnya lebih dari cukup. Saya pikir Anda lebih tahu daripada saya bahwa kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Mata Zuo Wen perlahan menyipit, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia berkata, Saudara Su Zhou, apakah kamu mengancamku? Itu bukan ancaman. Saya hanya mengatakan kebenaran kepada Anda, Saudara Zuo. Tentu saja, jika Saudara Zuo benar-benar bersedia membantuku, dan kamu benar-benar dapat menemukan selembar kertas emas hitam itu untukku, aku pasti akan memberikan Saudara Zuo hadiah yang memuaskan. Kata Su Zhou dengan tenang. Saudara Su Zhou, mengapa kamu tidak memberitahuku, hadiah apa yang bisa kamu berikan kepadaku? Kata Zuo Wen bercanda. Jika Saudara Zuo berhasil membantuku mendapatkan selembar kertas emas hitam itu, aku, Su Zhou, bersumpah kepada surga bahwa aku akan membantumu menerobos ke alam kebebasan agung, dan juga membantu Saudara Duan maju ke alam Dharma Tengah dalam waktu singkat. Ini adalah kesepakatan di mana kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Saya pikir Saudara Zuo tidak punya alasan untuk menolaknya. Kata Su Zhou dengan tenang. Zuo Wen dan Duan Zipeng saling berpandangan, dan mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka sama sekali tidak meragukan janji Su Zhou, karena latar belakang keluarga Su Zhou sudah terlihat jelas. Meskipun mereka tidak tahu dari kekuatan mana Su Zhou berasal, itu jelas merupakan kekuatan yang kuat di wilayah tertinggi. Di wilayah tertinggi, ada banyak ahli sebanyak awan, dan banyak kekuatan sebanyak hujan. Kekuatan-kekuatan ini memiliki fondasi yang dalam, dan tidak akan menjadi masalah besar bagi Zuo Wen untuk menerobos ke alam Kian Kun dalam waktu singkat. Su Zhou memperhatikan kegembiraan di mata Zuo Wen dan Duan Zipeng, dan sudut mulutnya di bawah topeng sedikit melengkung. Dia tahu bahwa Zuo Wen dan Duan Zipeng sudah tergoda. 4.197 Nyonya, apakah Anda menganggap Zuo Wen adalah orang yang tidak memiliki akar dao? Namun, semua orang tahu bahwa mereka yang tidak memiliki akar dao adalah manusia biasa. Mustahil bagi mereka untuk memulai jalur kultifasi sejati. Mata Ungu Ziyu berkedip saat dia berkata, Mereka yang tidak memiliki akar dao adalah tabu dari dao surgawi. Mereka memiliki belenggu alami. Meskipun aku belum pernah melihat mereka yang tidak memiliki akar dao menapaki jalur kultifasi sejati, aku telah melihat catatan kuno di buku-buku kuno. Mereka yang tidak memiliki akar dao mungkin dapat melanggar tabu, tetapi peluangnya sangat kecil. Peluangnya sekitar 1 dari 1 miliar. Begitu tabu itu dipatahkan, mereka yang tidak memiliki akar dao akan seperti ikan mas yang melompat melalui gerbang naga. Kekuatan mereka akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Suara perempuan yang jernih dan merdu terdengar lagi di balik tirai. Seperti aliran sungai yang jernih dan tenang. Ziyu awalnya ingin bertanya lagi, tetapi dihentikan oleh Suzhou. Suzhou dengan hormat menangkupkan kedua tangannya ke arah tirai dan berkata dengan suara rendah, nyonya, jika kita bisa mendapatkan kertas hitam emas kali ini, maka itu adalah masalah yang Anda sebutkan. Suara perempuan di balik tirai berhenti sejenak. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir. Jika kamu tampil baik, kursi ini mungkin memberimu kesempatan untuk memasuki pelataran luar. Suzhou dan Ziyu sangat gembira. Meskipun pelataran luar adalah tempat terendah di Akademi Dao Surgawi Arkaan, itu adalah tempat yang paling mereka inginkan. Karena mulai sekarang, identitas mereka akan berbeda. Mereka akan menjadi murid Akademi Dao Surgawi Arkaan. Dan pemuda ini bernama Zouan. Aku sangat tertarik padanya. Jika perlu, aku tidak ingin diamati di Pegunungan Wujin. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, kalian boleh pergi. Suara perempuan di balik tirai sekali lagi memerintahkan mereka untuk pergi. Suzhou dan Ziyu saling berpandangan. Melihat kultifator wanita itu sangat menghargai Zouan, mereka tidak dapat menahan rasa iri. Mereka pamit dan meninggalkan pavilion tanpa kembali. Waktu berlalu dengan cepat. Tiga hari berlalu dengan cepat. Perburuan besar semakin dekat. Kota Diluo menjadi semakin ramai. Kelompok pasukan dari seluruh alam Nuwa tiba di tujuh kota raksasa dekat Pegunungan Wujin. Meskipun banyak pembudidaya telah dialihkan dari enam kota lainnya, kota Diluo masih sangat padat. Suzhou menemukan Zouan lagi dan memberi Zouan dua tempat. Di luar sebuah penginapan yang tidak mencolok di sudut timur laut kota Diluo, Zouan memperhatikan sosok Suzhou yang menyatu dengan kerumunan di jalan. Ia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat dua jimat brokat di tangannya saat kata-kata Suzhou tanpa sadar bergema di benaknya. Kedua jimat brokat ini adalah jimat masuk ke pavilion kuno Giyok Ilahi. Aku meminta seseorang untuk mendapatkannya dari pavilion kuno Giyok Ilahi. Ambil jimat itu dan temui tim dari pavilion Giyok Ilahi. Sebelum memasuki pegunungan emas hitam, cobalah untuk tidak terlalu mencolok. Begitu Anda memasuki pegunungan Golden Crow, Anda akan bebas bergerak. Anda tidak perlu khawatir tentang pavilion kuno di Fain Jade. Zouan menyingkirkan jimat itu dan tersenyum. Dia pernah mendengar tentang pavilion Giyok Dewa Kuno sebelumnya. Di antara banyak kekuatan di alam nua, itu hanya bisa dianggap sebagai kekuatan tingkat menengah. Agak canggung. Pavilion Giyok Ilahi pada awalnya bukanlah vaksi yang besar, jadi mereka tidak memiliki banyak slot. Sekarang setelah Suzhou mengambil dua slot mereka, mereka mungkin tidak memiliki banyak slot tersisa. Setelah mendapatkan dua slot, Zouan membawa San Lingyun ke penginapan tempat tim dari pavilion kuno Giyok Ilahi menginap. Duan Zipeng tinggal di penginapan. Tingkat kultivasinya terlalu tinggi, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki pegunungan Golden Crow. Oleh karena itu, dia tidak berpartisipasi dalam perburuan besar. Sebaliknya, dia tinggal di penginapan dan berkultivasi dalam pengasingan. Di luar Green Gut Inn, Zouan memegang tangan kecil San Lingyun dan menatap pintu masuk penginapan yang ramai dengan orang. Green Gut Inn berada di atas rata-rata di kota Diluo. Harganya tidak mahal, tetapi juga tidak murah. Ada banyak bangunan di tujuh kota dekat pegunungan Golden Crow, tetapi sebagian besarnya adalah penginapan. Alasan utamanya adalah pegunungan Golden Crow terlalu terkenal di alam nua. Sebelum klan nua menutup daerah itu, tidak sedikit kultivator yang datang ke pegunungan Golden Crow untuk berlatih atau mencari harta karun. Karena alasan inilah sewa tanah di tujuh kota, termasuk kota Diluo, sangat tinggi. Sewa penginapan di sini selalu tinggi. Setelah klan nua menutup pegunungan gagak emas, arus orang di tujuh kota menurun tajam, dan harga sewa anjlok hingga ke dasar. Dan kali ini, ketika perburuan besar-besaran dimulai kembali, ia memberikan kesempatan hidup baru bagi tujuh kota yang awalnya stagnan. Sewa memasuki Green Gate Inn. Penginapan itu ramai dengan orang-orang. Kedua pelayan muda itu begitu sibuk sehingga mereka tidak menyadari bahwa ada tamu baru di penginapan itu. Sewa tidak peduli dengan hal ini. Dia langsung berjalan ke konter yang tidak jauh dari pintu masuk. Di belakang meja kasir, ada deretan lemari anggur. Di dalam lemari itu, ada banyak botol anggur dengan berbagai jenis. Di antara meja kasir dan lemari anggur, berdiri seorang wanita setengah bayar yang bertubuh gemuk. Wanita cantik itu juga melihat Sewa. Dia melirik loli kecil di samping Zuowen dan berkata sambil tersenyum, Kalian berdua, apakah kalian di sini untuk tinggal? Zuowen menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan selembar giok yang diberikan Suzhou kepadanya dan menyerahkannya kepada wanita itu. Dia berkata, Kami diminta oleh seseorang untuk datang dan menemui pemilik pavilion giok ilahi, Yuji. Ini adalah surat kepercayaan. Saya harap Anda dapat membantu saya menyampaikannya. Wanita itu mengambil slip giok itu. Senyum di wajahnya memudar. Dia hanya menganggup dan mengabaikan Zuowen. Dia terus menyeka cangkir anggur di tangannya. Zuowen mengerutkan kening. Melihat ekspresi acu-ta-acu wanita itu, Zuowen tentu saja meragukan apakah wanita ini benar-benar akan membantunya menyerahkan surat kepercayaan kepada Yuji. Dia mengeluarkan kristal kekacauan kelas atas dan meletakkannya di sisi meja kasir. Dia berkata dengan acu-ta-acu, Aku harus merepotkanmu, nyonya bos. Mata wanita itu berbinar. Dia diam-diam menyingkirkan kristal kekacauan kelas atas dan tersenyum pada Zuowen. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa. Tuan muda, silakan duduk di lantai pertama sebentar. Saya akan membantu Anda menyampaikan surat kepercayaan ini. Sembari berbicara, wanita itu menggoyangkan pinggang rampingnya dan berjalan menuju tangga penginapan. Di sisi lain, Zuowen membawa San Lingyun ke meja terpencil di lantai pertama dan duduk dengan tenang untuk menunggu. Dasar sombong. Gerutu San Lingyun dengan marah. Zuowen tersenyum dan berkata, Saya tidak akan menerima hadiah jika tidak pantas. Saya tidak ada hubungan apapun dengan nyonya bos ini, dan kami tidak memiliki hubungan apapun. Wajar saja jika dia tidak membantu saya menyampaikan surat kepercayaan itu. San Lingyun tentu saja mengerti hal ini. Dia hanya marah. Keduanya mengobrol sambil memperhatikan arus orang dan kereta di luar penginapan. Tak lama kemudian wanita cantik itu turun dari penginapan. Ketika wanita cantik itu tiba di meja tempat Zuowen duduk, Zuowen perlahan berbalik. Dia melirik wanita cantik itu, lalu tatapannya turun ke dua sosok cantik di belakang wanita cantik itu. Ada dua wanita di belakang wanita cantik itu. Satu lebih tua dan satu lebih muda. Yang lebih tua berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jubah putih bulan dan memiliki pedang dalam sarung biru tua di pinggangnya. Gadis lainnya tampak berusia sekitar 18 tahun. Ia mengenakan jubah biru panjang dan memiliki rambut biru panjang. Bahkan matanya pun berwarna biru. 4198. Tuan muda, saya yang membawanya ke hadapan Anda. Wanita cantik itu tersenyum sopan. Zuowen menganggup dan berkata, Berikan aku dua pot nektar ilahi kekacauan. Taruhlah di tagihanku. Mendengar ini, wanita cantik itu terkejut dan senang. Dia buru-buru setuju dan buru-buru pergi untuk mendapatkan Chaos Divine Nektar. Ekspresi wanita berjubah putih itu tenang. Di sisi lain, gadis berjubah biru di samping wanita berjubah putih itu dengan penasaran mengamati Zuowen. Dia tentu pernah mendengar tentang Chaos Divine Nektar. Itu bisa dianggap sebagai anggur termahal di alam nua. Dia pernah sangat rakus terhadap anggur ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah karena dia malu. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang tidak mencolok di depannya ini benar-benar akan mengeluarkan dua pot nektar ilahi kekacauan. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Saya berasumsi Anda adalah master pavilion-pavilion kuno Giyok Ilahi, Jade Skin. Silakan duduk. Zuowen menatap wanita berjubah putih itu dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan menunjuk ke kursi di seberangnya sambil tersenyum tipis. Wanita berjubah putih itu menganggup dan menarik gadis berjubah biru untuk duduk di hadapan Zuowen. Zuowen memperhatikan bahwa kulit wanita berjubah putih itu seputih salju dan halus, bagaikan porselen putih tanpa cacat. Meskipun penampilan dan kulit seorang kultifator wanita akan sangat membaik setelah kultifasinya mencapai tingkat tertentu, tetap saja akan ada beberapa kekurangan kecil. Namun, kulit master pavilion kuno Giyok Ilahi ini dapat dikatakan sempurna dan nyaris tanpa cacat. Terlebih lagi, Zuowen dapat dengan jelas merasakan bahwa kultifasi kulit Giyok ini luar biasa. Dia seharusnya menjadi ahli di sekitar tahap tengah kesengsaraan semesta. Hal ini membuat Zuowen mendesah. Di alam bawah seperti alam heksu dan alam ilusi ungu, seorang kultifator di tahap tengah kesengsaraan semesta setidaknya berada di level penguasa alam. Akan tetapi, di alam nuwa, ia hanyalah penguasa suatu kekuatan yang berukuran sedang, yang sangat tidak mencolok. Tampaknya perbedaan antara alam bawah dan alam atas jauh lebih besar daripada yang dibayangkannya. Kamu adalah Zuowen dan San Lingyun. Bibir merah wanita berjubah putih itu terbuka sedikit, suaranya halus dan dingin. Zuowen menganggupkan kepalanya. Setelah itu, wanita berjubah putih itu berbicara lagi, basis kultifasimu tidak buruk, tetapi yang di sampingmu sedikit. Perburuan besar itu sangat berbahaya, apakah kau yakin ingin membawanya? San Lingyun mengerutkan bibirnya dan berkata, muridku akan melindungiku. Itu bukan urusanmu. Wanita muda berjubah biru itu melotot ke arahnya dan berkata dengan marah, dasar gadis kecil yang tidak berpendidikan. Tuanku hanya mengkhawatirkanmu, kau benar-benar menganggap niat baiknya sebagai niat jahat. Tepat saat gadis berjubah biru itu ingin mengatakan sesuatu, Yuji menepuk bahunya. Baru saat itulah gadis berjubah biru itu menutup mulutnya. Namun, dia masih menatap tajam ke arah San Lingyun. Tuan Pavilion kulit giyok, jangan khawatir. Aku tahu betul kemampuan tuanku. Aku akan melindungi keselamatannya. Atau apakah Tuan Pavilion tidak mau memberikan dua jatahmu kepada kami? Jika memang begitu, aku tidak akan memaksamu. Jika sudah waktunya, aku akan bicara dengan saudara Suzhou dan mengembalikan dua kuota itu kepadamu. Suawan berbicara perlahan. Kemampuan pengamatannya sangat tajam. Tentu saja, dia bisa melihat jejak kengganan di mata Yuji. Yuji sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Karena kita sudah memberikan kuota, tidak ada alasan bagi kita untuk mengambilnya kembali. Kalau kau merasa mampu melindunginya dengan baik, anggap saja aku tidak mengatakan apapun tadi. Suzhou sudah memberitahuku sebelumnya. Dia mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk memberikan kuota kami kepada kalian berdua. Terlebih lagi, dia yakin bahwa kalian berdua dapat membantu paviliun kuno Giyok Ilahi Kita untuk naik ke peringkat 10 besar dalam perburuan besar. Meskipun aku tidak bisa melihat tingkat kultifasimu secara pasti, aku tahu bahwa kamu seharusnya berada di alam transformasi bintang kuno. Akan tetapi, ada begitu banyak jenius dalam perburuan besar ini. Kultifator alam transformasi bintang kuno sama banyaknya dengan ikan mas yang menyeberangi sungai. Bisakah kamu benar-benar menonjol dan membantu paviliun kuno Giyok Ilahi Kita masuk dalam 10 besar? Gadis berjubah biru itu memutar matanya dan berkata dengan suara rendah, menurutku Suzhou hanya membual. Orang itu tampaknya tidak memiliki kemampuan yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa membantu paviliun kuno Giyok Ilahi Kita mencapai hasil yang baik di 10 besar perburuan besar? Sudut mulut Zhuawan sedikit melengkung, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, 10 teratas. Berbicara sampai di sini, Zhuawan menggelengkan kepalanya. Yuji sedikit mengernyit. Ketika dia melihat pemuda di depannya menggelengkan kepalanya, dia sangat kecewa di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu latar belakang Suzhou, dia juga tahu bahwa kekuatan Suzhou sangat kuat. Bahkan dia tercengang. Awalnya, dia mengira bahwa orang-orang yang diperkenalkan Suzhou, bahkan jika mereka lebih lemah dari Suzhou, akan jauh lebih kuat daripada para junior paviliun kuno Giyok Ilahi mereka yang ikut serta dalam perburuan besar kali ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya ini ternyata tidak memiliki rasa percaya diri. Hal ini membuat Yuji merasa sangat disayangkan karena memberikan dua kuota. Kamu sungguh terus terang, untuk benar-benar mengakui kekalahan begitu cepat. Gadis berjubah biru itu tampak tidak senang. Melihat Zuhaun menggelengkan kepalanya, dia secara alami menafsirkannya sebagai kurangnya rasa percaya diri. Kalian salah paham, aku menggelengkan kepala karena Suzhou masih menahan sebagian kekuatanku. Jika aku bergabung, belum lagi sepuluh besar, aku juga dapat membantu paviliun kuno Giyok Ilahi milikmu mendapatkan tempat pertama, kata Zuhaun acuh tak acuh. Saat kata-kata itu keluar, tiba-tiba bagaikan suara guntur yang menggelegar, mengejutkan kedua gadis itu hingga mereka tertegun. Kau sedang membual, kan? Tempat pertama, itu tidak mungkin. Gadis berjubah biru itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin. Percaya atau tidak, terserah padamu. Zuhaun mengangkat bahu dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Terkadang, mengeluarkan upaya untuk menjelaskan hanyalah tindakan yang tidak dihargai. Tindakan itu jauh dari efektif dibandingkan tindakan nyata. Oleh karena itu, Zuhaun hanya memejamkan kedua matanya sedikit dan tidak berbicara lagi. Saya percaya kamu. Saya hanya berharap Anda dapat mengingat apa yang Anda katakan hari ini. Yuji tiba-tiba membuka mulutnya, membuat gadis berjubah biru itu sangat terkejut. Bahkan Zuhaun juga melirik Yuji dengan heran. Yuji dan dirinya hanya bertemu secara kebetulan dan belum pernah melihat kekuatannya sebelumnya. Namun, dia percaya bahwa Yuji tidak sedang membual. Hal ini membuat Zuhaun melihat lagi gadis dingin di hadapannya. Namun, yang tidak diketahui Zuhaun adalah meskipun Yuji tidak mengetahui kemampuan Zuhaun, dia sangat menyadari kehebatan Suzhou yang memperkenalkannya. Oleh karena itu, dia bersedia percaya bahwa Zuhaun menyembunyikan kekuatannya. Luanyu, kalian berdua akan menjadi rekan satu tim mulai sekarang. Aku sudah bilang padamu bahwa kamu harus menghindari kecurigaan di antara rekan satu tim. Setelah perburuan besar dimulai, kamu mungkin masih harus bergantung pada Zuhaun. Yuji dengan agak hati-hati menasihati gadis berjubah biru itu. Meskipun gadis berjubah biru bernama Luanyu masih sedikit tidak yakin, dia tidak berani menentang ajaran gurunya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Oh! Pada saat yang sama, bos wanita cantik itu membawa dua kendi caotik di fine nectar. Zuhaun menuangkan secangkir minuman untuk Yuji dan gadis berjubah biru. Kemudian, ia mulai mengobrol dengan mereka. Luanyu jelas masih memiliki karakter seorang gadis muda. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Zuhaun, dia tidak dapat menahan aroma anggur yang kuat yang dipancarkan oleh nektar ilahi yang kacau. Awalnya, dia mendengus dingin dan meremehkan anggur yang dituangkan Zuhaun untuknya. Namun, dia masih tidak dapat menahan godaan aroma anggur. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menelan ludahnya sebelum benar-benar membuang baju besinya dan menderita kekalahan telak. Zuhaun menatap gadis muda yang sedang memegang cangkir anggur dan mencicipi nektar ilahi yang manis dan lembut sambil memperlihatkan ekspresi mabuk. Dia agak geli di dalam hatinya. 4199. Alun-Alun Diluo merupakan inti kota Diluo. Di sekeliling Alun-Alun, terdapat empat pilar batu raksasa. Di permukaan pilar-pilar tersebut, terdapat relief seekor naga raksasa. Relief naga raksasa itu memiliki spiritualitas. Tampak nyata, seolah-olah itu adalah naga sungguhan. Naga itu berkeliaran di permukaan pilar-pilar batu dan mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan bumi. Keempat pilar batu raksasa itu bukan pilar biasa. Faktanya, itu adalah susunan tingkat abadi langit kedua. Begitu diaktifkan, relief naga raksasa di pilar batu akan berubah menjadi naga sungguhan. Naga itu akan melepaskan kekuatan naganya yang mengerikan dan membunuh semua musuh yang mengancam. Biasanya, lapangan Diluo merupakan area terlarang di kota Diluo. Para kultifator biasa tidak memenuhi syarat untuk mendekatinya. Namun hari ini, alun-alun yang melambangkan kota Diluo ini dipenuhi orang. Selain itu, masih ada aliran cahaya yang datang dari seluruh kota Diluo. Sasaran mereka tidak lain adalah alun-alun Diluo. Di sebuah penginapan yang tidak mencolok di sudut timur laut kota Diluo, seorang pemuda ramping perlahan berjalan keluar dari penginapan sambil memegang tangan seorang gadis kecil yang lucu. Sangat hidup. Hari ini adalah hari perburuan besar. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap langit di atas kota Diluo. Ada cahaya aneh di matanya. Murid, sejak kita berpisah dengan guru pavilion kuno Giyok Ilahi, dia tidak menghubungi kita. Apakah kita diabaikan? Di samping pemuda itu, gadis kecil yang manis dan cantik, yang bagaikan boneka porselen, menggembungkan pipinya dan mengeluh dengan cara kuno. Baru saja, dia mengirimiku pesan. Dia meminta kita untuk berkumpul di lapangan Diluo. Pemuda itu tersenyum. Oh, gadis kecil itu melengkungkan bibirnya. Pemuda itu berdiri di pintu masuk penginapan. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke jendela di lantai tiga penginapan. Ia melambaikan tangan kanannya dan meninggalkan penginapan bersama gadis kecil itu. Di balik jendela tempat pemuda itu memandang, sesosok tubuh ramping berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia diam-diam memperhatikan kedua sosok itu pergi. Saudara Zuo, lawan di tempat terbuka bukanlah masalah bagimu dalam perburuan besar. Masalah sebenarnya adalah mereka yang menyelinap masuk. Saya berharap Anda dapat meraih kemenangan dalam perburuan besar dan berhasil memasuki gunung tujuh emosi dan enam keinginan. Bibir Duan Zipeng bergerak sedikit saat dia bergumam sendiri dengan suara yang hanya dia bisa dengar. Alun-alun Diluo dipenuhi orang, tetapi tidak terlalu ramai. Para kultifator yang memasuki alun-alun pada dasarnya dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok dan berbaris dengan tertib. Oleh karena itu, meskipun banyak orang di alun-alun, tidak terjadi kekacauan. Di sudut barat alun-alun, sebuah tim yang terdiri lebih dari 10 orang menunggu dengan kepala terangkat. Pemimpin tim ini adalah seorang wanita yang tinggi, berbadan kekar, dan dingin. Dia mengenakan jubah putih panjang dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Kulitnya putih dan halus, dan dia menarik banyak tatapan mata. Di samping wanita berjubah putih itu, ada seorang gadis muda berpakaian biru. Meskipun penampilannya tidak bisa dianggap cantik, dia segar dan menyenangkan. Dia bisa dianggap sebagai gadis cantik dari keluarga sederhana. Kedua wanita itu adalah Jade Skin dan Luan Yu dari Pavilion Kuno Giyok Ilahi. Tuan Pavilion, Pavilion Kuno Giyok Ilahi kita tidak punya banyak kuota untuk perburuan besar, hanya lima. Sekarang Anda telah memberikan dua kuota kepada orang luar. Bukankah ini agak terlalu banyak? Di belakang tim, seorang pemuda tampan dan anggun berjalan keluar. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Jade Skin dengan sedikit ketidaksenangan. Yuji melirik pemuda tampan itu dan mendesah pelan dalam hatinya. Dia tentu tahu bahwa anggota kelompok lainnya akan merasa tidak puas dengan keputusannya untuk mengambil dua kuota. Namun, dia tidak menyangka bahwa murid tertua, Duan Muki, yang paling dihargai, benar-benar akan maju untuk menentangnya. Saya berhutang budi kepada orang itu, jadi saya memberikan dua kuota untuk membalas budi tersebut. Muki, kamu sudah bersamaku begitu lama, jadi kamu pasti tahu karakterku. Aku tidak suka berhutang budi pada orang lain, kata Jade Skin dengan tenang. Tetapi ini tidak adil bagi adik kelima dan adik ke enam. Awalnya kuota itu milik mereka, tetapi sekarang karena perburuan besar akan segera dimulai, entah bagaimana mereka kehilangan kuota itu. Saat Duan Muki berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah dua pemuda yang putus asa di belakang kelompok itu. Jangan khawatir, setelah perburuan besar selesai, aku akan memberi kompensasi kepada adik kelima dan adik ke enam. Sejauh yang aku tahu, dua orang yang mendapat kuota itu cukup kuat, jadi itu bagus untuk pavilion kuno giyok ilahi kita, kata Jade Skin dengan sungguh-sungguh. Kepala pavilion, ku dengar dari adik perempuan bahwa ada seorang gadis kecil dengan basis kultivasi yang bahkan belum mencapai alam transformasi bintang kuno. Orang seperti itu hanya akan menyeret tim kita ke bawah. Aku menolak untuk menerima ini. Adik perempuan kelima tiba-tiba membalas. Dan orang lain itu bahkan mengatakan bahwa dia ingin pavilion kuno giyok ilahi kita menjadi yang pertama dalam perburuan besar. Dari mana datangnya rasa percaya dirinya? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa perburuan besar adalah sebuah permainan? Kata adik ke enam dengan tidak senang. Yuji mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah Luanyu. Luanyu segera mundur dan menundukkan kepalanya. Tuan pavilion, apapun yang terjadi, kami tidak yakin. Kecuali orang itu benar-benar cukup kuat untuk meyakinkanku, kata adik kelima dengan kemarahan yang wajar. Jade Skin mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa mereka sekarang berada dalam situasi yang sulit. Melihat situasinya, junior kelima dan junior ke enam akan menantang Zhuawan. Dia tidak khawatir tentang Zhuawan, tetapi tentang adik kelima dan adik ke enam. Meskipun dia hanya bertemu Zhuowen satu kali, dan Zhuowen tidak memperlihatkan auranya terakhir kali, dia tetap sangat percaya diri. Namun, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Zhuawan memberinya rasa bahaya yang kuat. Seolah-olah dia tidak menghadapi seorang kultifator transformasi bintang kuno, tetapi seorang ahli dari alam bebas agung yang lebih kuat darinya. Meskipun dia tidak menyangka kalau Zhuawan lebih kuat darinya, dia tahu kalau Zhuawan pasti jauh lebih kuat dari adik kelima dan adik ke enam. Ketika Jade Skin hendak berbicara, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya yang indah menatap ke arah aliran cahaya yang datang dari timur laut. Aliran cahaya itu tidak mencolok. Setelah mendekati lapangan di luo, aliran itu langsung jatuh ke arah tim pavilion kuno Giyok Ilahi. Turunnya sinar cahaya ini tentu saja menarik perhatian banyak kultifator di dekatnya. Namun, ketika mereka menyadari bahwa itu hanyalah seorang pemuda biasa dan seorang gadis kecil dengan aura lemah, mereka semua mengalihkan pandangan mereka dengan tidak tertarik. Zhuawan menatap wanita berjubah putih bulan yang tak jauh darinya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum, dan dia melangkah maju untuk menyambutnya. Kulit Giyok Master Pavilion Zhuawan menyapa jadeskin, dan tatapannya tertuju pada tim di belakang jadeskin. Belasan orang di belakang jadeskin tentu saja mengamati pemuda di depan mereka dan gadis kecil yang sedang memegang tangan pemuda itu. Namun, tatapan mereka sama sekali tidak bersahabat. Sebaliknya, mereka malah agresif. Apakah kamu Zhuawan yang mengambil dua kuota pavilion kuno Giyok Ilahi kami? Menurut pendapatku, kultifasimu tidak terlalu bagus. Aura mu tidak kentara. Aku bahkan curiga bahwa kau adalah seorang kultifator transformasi bintang kuno. Adik kelima dan adik keenam menahan amarah mereka. Sekarang setelah mereka melihat pelaku yang mengambil jatah mereka muncul, mereka segera keluar dan mengutuk Zhuawan tanpa basa-basi. Nada bicara mereka sangat tidak bersahabat. 4200. Kakak kelima, kakak keenam, beraninya kau. Apakah karena kata-kataku tak lagi mempan padamu? Yuji tiba-tiba memarahi dengan keras. Kakak kelima dan kakak keenam, yang hendak terus mencelah Zhuawan, tiba-tiba berhenti. Mereka menatap Yuji dengan beberapa keluhan, lalu menatap tajam ke arah Zhuawan. Mereka terdiam. Petik 2. Maafkan aku, Zhuawan. Aku tidak mengajarimu dengan baik. Yuji menatap Zhuawan dengan penuh rasa bersalah. Zhuawan. Wen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Di mata Zhuawan, kedua pemuda yang telah berbicara buruk tentangnya tidak layak disebut. Bagaimana mereka berdua bisa tahu kemampuan dan kekuatannya. Dan... Gadis berpakaian, Luan Yu, melengkungkan bibirnya karena tidak senang saat melihat penampilan Zhuawan yang riang. Mereka ingin. Lapisan kabut muncul di mata Muki, tetapi dia cukup pintar untuk melihat bahwa Yuji telah mengambil keputusan. Karena itu, dia tidak memprovokasi Yuji lagi. Petik 2. Zhuawan, dalam lembaran giyok ini, adalah daftar kekuatan besar dan kuat yang berpartisipasi dalam perburuan besar kali ini. Saya telah mengumpulkan informasi ini selama kurun waktu ini. Anda dapat melihat dan mempersiapkannya lebih awal. Yuji mengeluarkan selembar batu giyok, menyerahkannya kepada Zhuawan, dan berkata lembut. Zhuawan. Wen mengangguk, mengambil slip giyok itu, dan memindainya dengan indera ilahinya. Setelah waktu yang lama, Zhuawan kembali sadar dan memperlihatkan ekspresi berpikir. Slip giyok yang diberikan Yuji kepadanya mencatat kekuatan Domein Nuwa dengan sangat teliti. Di Domein Nuwa, kekuatan yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah Klan Nuwa. Di bawah Klan Nuwa, terdapat tujuh kekuatan besar dengan fondasi yang kuat dan sejarah yang panjang. Mereka juga merupakan tujuh kekuatan yang memiliki pengaruh paling luas di Domein Nuwa. Zhuawan. Tujuh kekuatan tersebut adalah Sekte Dewa Lima Dewa, Paviliun Suci Pemotong Bulan, Sekte Buda Tata Gata, Sekte Iblis Tak Terbatas, Akademi Suar Api, Rumah Fantasi Bulan Air, dan Tiga Penjara Dewa. Dalam perburuan besar sebelumnya, para junior dari tujuh pasukan ini seringkali mampu menduduki peringkat sepuluh besar dalam perburuan besar. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah batu besar di hati sebagian besar pasukan. Zhuawan. Dalam setiap perburuan besar, ketujuh kekuatan ini masing-masing akan menduduki satu kota raksasa dengan pemahaman diam-diam. Tidak akan pernah ada dua kekuatan di kota raksasa yang sama. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pada tahap awal misi perburuan besar, pinggiran Pegunungan Golden Crow dibagi menjadi tujuh wilayah. Setelah babak eliminasi pertama, tim yang maju dari tujuh wilayah diizinkan memasuki Pegunungan Golden Crow dan menjalani babak eliminasi baru. Ketika tujuh kota raksasa itu terletak di tujuh bagian berbeda dari Pegunungan Black Gold, yang merupakan pintu masuk ke tujuh wilayah. Pada babak eliminasi pertama, wajar saja jika ketujuh pasukan tidak akan ditempatkan di kota raksasa yang sama. Lagipula, jika mereka bertemu terlebih dahulu, pasti akan terjadi tabrakan yang sangat mengerikan. Saat itu, kedua belah pihak akan menderita. Tujuh kekuatan besar jelas tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Akar. Menurut informasi yang diberikan oleh Yuji, Sekte Iblis Tanpa Batas adalah salah satu dari tujuh kekuatan yang ditempatkan di kota Diluo. Divisi Selain itu, ada tiga kekuatan lain yang ditempatkan di kota Diluo yang tidak bisa diremehkan. Ini Meskipun ketiga kekuatan itu tidak dapat dibandingkan dengan tujuh kekuatan utama, mereka tetap merupakan kekuatan kelas satu dengan fondasi yang luar biasa. Di dalam Atas pertanyaan Zwa Wen, Jade Si tidak menyembunyikan apapun dan menyebutkan nama ketiga vaksi ini. Ini Ketiga vaksi tersebut adalah Prefektur Gantian, Sekte Pedang Bela Diri Agung, dan Sekte Bela Diri Sejati. Di kota Diluo, ketiga vaksi ini seharusnya menjadi tiga kekuatan terkuat setelah Sekte Iblis Tanpa Batas. Petik 2 Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Dengan kekuatan pavilion kuno giyok ilahi kita, masih menjadi pertanyaan apakah kita bisa lolos babak pertama. Jangan bilang kau masih berpikir bisa bersaing dengan Prefektur Gantian dan Sekte Pedang Belas Kasihan Agung. Tiba-tiba, sebuah suara yang bukan feminin maupun maskulin terdengar, yang menarik perhatian Suawen. Suo Wen mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda tampan dalam tim sedang menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. Suawen tidak asing dengan pemuda ini. Ketika Jade Si memperkenalkan berbagai kekuatan utama di kota Diluo kepadanya, dia juga secara singkat memperkenalkan tim pavilion kuno giyok ilahi dalam misi perburuan besar. Ini Pemuda tampan itu adalah kakak tertua pavilion kuno giyok ilahi, Duan Muki. Dia dianggap sebagai pemimpin generasi muda pavilion kuno giyok ilahi dan memiliki posisi penting di antara generasi muda. Belum lagi Prefektur Gantian dan Sekte Pedang Belas Kasihan Agung, bahkan tim Sekte Iblis Tanpa Batas pun mungkin tidak akan mampu menembus mataku. Kata Suawen Ringan, mereka ingin. Muki mendengus dingin, matanya memancarkan penghinaan yang tak tersamar. Orang ini benar-benar gila, dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Sekte Iblis Tanpa Batas. Memangnya dia pikir dia siapa. Di tim pavilion kuno giyok ilahi, anggota tim lainnya juga mencibir dalam hati mereka, sikap mereka terhadap Suawen menjadi semakin jijik. Singa Jade Si menggelengkan kepalanya, hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kekecewaan. Pada saat kritis ini, Suawen ini sebenarnya masih membual. Hanya Pada saat ini, seluruh alun-alun menjadi gempar, yang menarik perhatian Suawen dan yang lainnya. Mereka melihat tidak jauh di langit, awan hitam pekat yang setebal cairan sedang menyapu dengan cepat. Aura awan hitam itu sangat luas dan menakutkan, penuh dengan sifat iblis, yang membuat wajah orang-orang berubah drastis. Hanya Di antara awan hitam pekat itu, terlihat samar-samar sebuah tim yang terdiri dari lebih dari 10 orang. Samar-samar terlihat bahwa ada pria dan wanita di tim ini, dan semuanya mengenakan jubah hitam yang dibuat dengan sangat indah. Awan hitam turun di atas alun-alun, dan aura iblis yang mengerikan turun seperti hujan, menutupi seluruh alun-alun. Hanya Saat ini, alun-alun sedang kacau balau. Banyak kultifator yang kultifasinya kurang, langsung dipaksa berlutut di tanah. Di sisi pavilion kuno Giyok Ilahi, Yuji mengeluarkan erangan teredam saat tubuhnya yang halus bergetar. Namun, tubuhnya yang halus tetap tegak saat dia berdiri di tempat, menatap tajam ke awan hitam di langit. Keluar! Yuji adalah seorang ahli bencana besar langit dan bumi. Terlebih lagi, dia hampir tidak mampu bertahan. Luanyu, Duan Muki, dan junior lainnya dalam tim secara alami berada dalam kondisi yang lebih buruk. Mereka yang sedikit lebih baik adalah Duan Muki dan Luanyu, tetapi mereka juga berlutut dengan satu kaki, wajah mereka sepucat kertas. Utaran! Mata Duan Muki dan Luanyu terbelalak saat mereka menatap pemuda yang berdiri di samping Yuji dengan tak percaya. Ekspresi pemuda itu tenang saat berjalan santai. Tangan kanannya memegang tangan gadis kecil itu sambil mendonga menatap awan hitam di langit dan berpikir keras. Di alun-alun, mereka yang mampu menahan aura iblis yang menakutkan ini dan tidak berlutut di tanah semuanya adalah para ahli tertinggi di atas bencana besar langit dan bumi. Namun, Semua kultifator di bawah bencana besar langit dan bumi berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka berlutut atau bersujud. Skenario terburuk adalah mereka langsung pingsan. Namun, pemuda ini jelas hanya berada di alam transformasi bintang kuno, tetapi dia sama sekali tidak terpengaruh oleh aura iblis. Terlebih lagi, dia tampak lebih tenang daripada master pavilion mereka, Yuji. Yuji tentu saja menyadari bahwa pemuda di sampingnya tampak tenang. Matanya yang indah memperlihatkan jejak ketidakpercayaan, tetapi dengan cepat ditutupi oleh seberkas cahaya saat dia menatap pemuda di sampingnya dengan mata yang cerah. Petik 2 Haha, Saudara Molan, lama tidak berjumpa. Suara yang keras, bagaikan lonceng besar, datang dari kedalaman kota di Luwo. Tidak ada. Gelombang suara itu bagaikan hujan musim semi, meresap ke seluruh alun-alun, seakan membasahi segalanya dengan diam-diam dan dengan lembut melarutkan aura iblis yang menakutkan. Di alun-alun, orang-orang yang dalam keadaan menyedihkan menghela napas lega. Mereka berdiri satu demi satu dan melihat ke arah kedalaman kota di Luwo.